Intro Pemirsa Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi banyak problematika Mulai dari kemacetan, polusi hingga ketimpangan sosial Tentu bukan pekerjaan mudah bagi Gubernur Jakarta untuk memperbaiki itu semua Hanya dalam waktu kurun yang singkat yaitu 5 tahun Lalu bagaimana dengan pencapaian Gubernur Anies Baswedan Yang masa jabatannya akan berakhir dalam hitungan hari ini Kita akan paparkan datanya dalam fact check kita kali ini Pertama kita ke 5 tahun sudah berlalu Yaitu jaminan kesehatan warga Jakarta ternyata sudah diperhatikan dengan sedemikian rupa oleh Anies Baswedan Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta Banyak kebijakan hingga program yang telah ia jalankan Satu diantaranya adalah ruang lingkup kesehatan Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta Sebanyak 98,54% warga ibu kota sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional Dimana Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar 4,7 juta anggota premi JKN Ini akan diberikan subsidi dan juga memberikan deteksi dini faktor penyakit medular Yang presentasenya semakin tahun semakin tinggi yaitu 489% Lalu kita ke slide berikutnya disini kita akan lihat data-data juga masih terkait kesehatan Selain dari DINKES DKI Jakarta ini juga memberikan 4 layanan gratis jaminan kesehatan tambahan Diantaranya jaminan darah bebas HIV dan juga hepatitis Kemudian jaminan layanan ambulans gawat darurat Jaminan layanan kesehatan korban kekerasan Dan juga terakhir jaminan pemeriksaan kesehatan untuk toko agama Pengemudi Jaklingko dan juga orang yang membutuhkan Kita lihat atau beranjak ke ruang lingkup pendidikan disini Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan Akses pendidikan di DKI Jakarta atau di ibu kota Ini dibuat merata Dimana Kartu Pintar atau Jakarta Pintar Plus Telah menyasar 800 ribu peserta didik Dengan jumlah uang bantuan yang diberikan sebesar 200 sampai 450 ribu persiswa per bulannya Data pun menunjukkan 100% penerima KJP Plus Terdaftar sebagai peserta didik Sehingga dana yang disalurkan sudah tepat sasaran Lalu Pemprov DKI Jakarta juga punya program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Yang dapat diakses di 105 PTN di seluruh Indonesia Dan juga di 14 perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta DKI Jakarta juga membangun 10 SMK dengan taraf dan juga peralatan penunjang Atau pendukung yang maksimal Serta yang teranyar adalah pembangunan 4 net zero school Yang baru kemarin diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan Lalu bagaimana dengan kesempatan memiliki hunian layak di DKI Jakarta Ternyata datanya juga sudah kami kumpulkan disini Seperti janji kampanye Anies pada tahun 2017 silam Pemprov DKI Jakarta terus mengebut pembangunan hunian untuk warganya Pertama Rusunawa dibangun di 12 lokasi dengan total 7.421 unit dan 33 tower Kemudian ada hunian terjangkau Transit Oriented Development atau TOD 359 unit alas padu atau rumah sewa berbentuk kos-kosan Kemudian juga ada 300 rumah padu atau hunian tetap kepabilikan Kemudian ada penataan di 5 lokasi kampung susun sebanyak 472 unit Dan terakhir hunian vertikal DP 0 rupiah berjumlah 6 tower atau sama dengan 2.332 unit Lalu yang tidak kalah penting dari seluruh program yang sudah di jalan Kalau Anies Baswedan adalah tingkat ketahanan pangan di DKI Jakarta Ternyata sejak tahun 2017 hingga 2021 Pemprov DKI Jakarta mencatat angka positif tingkat ketahanan pangan Atau selalu berada di indeks sangat tahan Atau berada di angka 80 poin ke atas Pemprov pun memberikan subsidi ketahanan pangan yang tidak sedikit Jika di tahun 2017 sebesar 190 miliar rupiah Maka di tahun 2022 angkanya mencapai 1,1 triliun rupiah Dengan target 4,6 juta penerimanya Khususnya di DKI Jakarta Nah sebagian kota metropolitan yang tengah bertransformasi menjadi kota Untuk masa depan Integrasi transportasi di DKI Jakarta ini juga menjadi pemerhatian Pemprov pada warga ibu kota ini menggunakan moda transportasi umum pun Terus didorong terbukti pada peningkatan jumlah penumpang harian Di tahun 2017 sebesar 489 ribu lebih Kemudian di tahun 2019 ada 1 juta lebih penumpang harian Kemudian bisa dilihat juga untuk penumpang tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Yaitu di tahun 2015 banyak 102 juta penumpang dan juga di tahun 2019 288 juta penumpang Nah untuk mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum Pemprov pun membangun fasilitas pendukung yang juga sudah dibangun sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 Ada 103 km jalur sepeda Kemudian ada integrasi ruang 9 simpul integrasi antarmoda 14 CPO baru Serta trotoar complete street Sepanjang 265,72 km Terakhir kami juga merangkum sejumlah kebijakan Hingga peninggalan pembangunan selama masa kemimpinan Anies Baswe Dan kita lihat di slide berikutnya berikut ini adalah Yang pertama ialah Jakarta International Stadium atau GIS Stadion Kebanggaan Warga Jakarta ini rampung dibangun Juli 2022 lalu dan telah diresmikan Kemudian ada ajang Formula E Ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia dan Jakarta ini menjadi tuan rumahnya Ada juga kemudian aplikasi Jakarta Kini atau Jaki yang dirilis pada tahun 2019 Menjadi aplikasi yang juga memperoleh banyak penghargaan karena inovasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Kemudian ada integrasi transportasi menjadikan transportasi di Jakarta Dapat dimanfaatkan lebih besar lagi dengan tarif integrasi sebesar 10.000 rupiah Hingga pembangunan integrasi transportasi moda yang ada di ibu kota Kemudian mengintegrasikan atau juga menggratiskan PBB rumah di bawah 2 miliar rupiah Terakhir Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Selama 5 tahun berturut-turut Yang menartinya DKI telah memenuhi prinsip good government Nah pencapaian Anies Baswedan selama 5 tahun kebelakang menjadi hal penting Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan juga selama memimpin DKI Jakarta Tentu kita berharap apa yang sudah dikerjakan Anies hingga saat ini dapat berlanjut Dan membuat Jakarta semakin lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya